Saudara-saudara sekalian, manusia adalah hayawanonatik, makhluk yang berpikir. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Itu definisi dari manusia. Namun, apa yang disebut berpikir itu bertingkat-tingkat. Dan hari ini kita akan membahas tentang kategori atau tingkatan-tingkatan dari kemampuan berpikir. Agama pun sebenarnya dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dalam berpikir dalam aneka bahasa. Jadi berpikir itu secara sederhananya dapat disebut sebagai sebuah bentuk kesadaran. Atau juga disebut dengan sudur kesadaran. Jadi begitu sadar, maka Anda sudah menjadi manusia. Sadar ini adalah sebuah kemampuan berpikir. Pada usia mulai 3 tahun atau mulai tumbuh bentuk kesadaran rasional atau kesadaran intelek atau rasio atau bentuk-bentuk berpikir yang sifatnya adalah logis. Jadi itu awal tumbuhnya. Makanya usia 3 tahun Anda sudah bisa mengingat kejadian-kejadian. Sudah bisa merekam kejadian-kejadian secara nyata. Karena pikiran sadar Anda sudah hidup. Anda bisa melacak masa lalu Anda kejadian-kejadian. Mungkin saat Anda lahir Anda tidak ingat apa-apa. Tapi Anda mulai bisa ingat kejadian-kejadian tertentu sejak usia 3 tahun. Karena pikiran sadar sudah tumbuh. Dan itu terus berkembang sampai membentuk makhluk rasional seperti manusia dewasa. Jadi menjadi rasional itu adalah menjadi manusia. Dan itu salah satu dari jenis kesadaran. Penting tidak berpikir rasional? Penting karena kinerja kita, sukses kita, baik buruknya hidup kita itu juga ditentukan salah satunya adalah oleh kemampuan berpikir rasional. Cuma hati-hati ya, makhluk pertama yang berpikir rasional itu adalah, tahu siapa? Iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kepada makhluk berdimensi tanah lebih rendah daripada dia, Iblis menolak. Rasional gak? Sangat rasional. Karena dia mempertahankan tawhid. Bahwa satu-satunya yang pantas disujudi itu adalah Tuhan. Dan juga tidak mungkin kami merendahkan diri di hadapan makhluk yang secara elementer kualitasnya di bawah kami. Itu pola berpikir rasional. Sehingga Iblis menjadi sosok yang memiliki sifat proud, kebanggaan percaya diri yang tinggi. Tetapi ingat, karena dia hanya menggunakan kecerdasan rasionalnya ini, dia menjadi bablas. Dia sukses menjadi makhluk yang punya prestise yang tinggi, tetapi gagal menjadi makhluk yang bertuhan. Artinya apa? Ada bentuk-bentuk kesadaran lain yang harus dibangun kalau kita ingin memiliki kinerja yang lebih sukses, baik secara emosional maupun secara spiritual. Dan jenis berpikir yang kedua yang harus dibangun itu adalah yang disebut dengan kecerdasan subconscious atau pikiran bawah sadar. Tadi namanya conscious mind atau juga disebut dengan pikiran sadar. Maka di bawah itu ada yang disebut dengan subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah satu jenis emosi atau gelombang-gelombang elektromagnetik yang hinggap di keseluruhan dari dimensi fisik manusia. Termasuk yang ada di otak. Nah kita bahkan keseluruhan tubuh kita memiliki gelombang-gelombang elektromagnetik ini. Bahkan sebenarnya ya kalau kita telusuri siapa itu yang disebut dengan manusia, itu bukanlah makhluk fisik yang seperti kita juga. Yang nampak ini kan fisiknya. Manusia bukan itu. Manusia pada elemen yang lebih dalam. Yang membentuk keseluruhannya ini sebenarnya adalah unsur-unsur gelombang-gelombang itu. Bayangkan ya, manusia kan pada dimensi materi itu adalah atom. Atom lah yang membentuk manusia. Atom adalah elemen materi terkecil pada wujud manusia. Tapi manusia bukan makhluk atom. Atom itu juga tersusun dari proton, elektron, neutron. Dan kalau di belah lagi, kalau di zoomkan lagi, dilihat lagi, ternyata juga tersusun dari aneka elemen quarks. Salah satunya adalah foton, elemen cahaya. Elemen cahaya adalah elemen elektromagnetik. Gelombang-gelombang listrik yang mengisi keseluruhan tubuh kita. Jadi pada level yang paling bawah itu, manusia punya satu elemen yang bergerak, tapi punya kesadaran sangat kuat. Yaitu gelombang. Manusia adalah makhluk gelombang. Dan gelombang ini merupakan energi. Manusia adalah makhluk energi yang memiliki kesadarannya sendiri. Cerdas. Dia bisa membaca, dia bisa merekam, dia bisa menerjemahkan, bisa menyimpan, bisa menafsirkan. Bahkan bisa memvisualkan segala sesuatu yang dia rekam. Karena itulah anak-anak misalnya, sejak dalam kandungan, ketika baru terbentuk pembuahan antara sperma dan ofum dan membentuk zigot, embryo sampai menjadi bayi, itu gelombang elektromagnetiknya harus ditata dengan baik. Seorang ibu harus berpikir positif, harus nyaman, tenang, banyak bermeditasi, berzikir, sholat, mengaji, mendengarkan musik, atau hal yang membuat intuisinya lebih baik. Dan itu membentuk keseluruhan totalitas dari DNA, gelombang-gelombang bawah sadar yang dimiliki seorang bayi. Dan inilah pengalaman-pengalaman positif ini kemudian dituruskan ketika dia lahir. Harus dididik dengan baik dan harus disenangkan dia, diajak bermain, akrab dengan orang tua, jadi rasa bahagia. Inilah kemudian membentuk data-data elektromagnetik di alam bawah sadarnya sehingga membentuk anak-anak yang bahagia. Dan kalau ingin sukses, maka Anda harus men-set up kembali. Usia dewasa kadang-kadang ada pengalaman di masa lalu yang membuat kita terluka, membuat gelombang bawah sadar kita, rekam jejak sejarah kita tidak begitu baik. Dan file ini bisa digali kembali, bisa diperbaiki, bisa ditata ulang, sehingga rasa positif bisa muncul tumbuh kembali dalam diri kita. Dan ini menjadi salah satu faktor sukses kinerja bagi sesuatu. Jadi alam sadar harus didata, harus rasional kita, tapi emosi kita, gelombang-gelombang energi elektromagnetik yang memberikan vibrasi-vibrasi atau frekuensi-frekuensi tertentu terhadap kehidupan yang berasal dari dimensi elementer dalam tubuh kita juga harus didata. Tapi yang terakhir ada yang lebih penting lagi dalam mencapai sukses ini. Ada satu pikiran yang tertinggi yang harus kita tata yaitu pikiran atas sadar. Jadi ada pikiran bawah sadar subconscious atau emosi atau gelombang-gelombang elektromagnetik dari dimensi material manusia. Kemudian ada gelombang sadar atau pikiran conscious yang tertinggi satu lagi di atas itu adalah pikiran atas sadar. Inilah yang disebut dengan mata batin, inilah yang disebut dengan gelombang gamma yang punya ketinggian di atas 30 Hz itu ke atas bahkan jauh melampaui tinggi. Dan gelombang inilah sebenarnya sebuah bentuk cahaya khas yang bisa diperoleh dari orang-orang yang sudah mempunyai frekuensi yang kuat dalam bidang ini. Bisa dipinjam, bisa dikoneksikan untuk menjangkau dimensi ke Tuhan. Pikiran sadar dan emosi kita, conscious subconscious itu tidak bisa menjangkau Tuhan. Ingat, bisa menciptakan ketenangan, bisa, tapi tidak bisa menjangkau Tuhan. Semua agama mengajak kita lewat meditasi menjadi tenang. Tapi ada agama-agama tertentu, ritual tertentu atau dimensi spiritual tertentu yang bisa menjangkau Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, melihat Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu dilakukan melalui pikiran atas sadar. Pikiran atas sadar ini adalah gelombang, ruh, dimensi paling halus dari sir yang bisa diaktivasi agar setiap orang bisa berinteraksi dengan yang maha tinggi. Dan perubahan terbesar dalam kinerja hidup kita bisa tercapai kalau Anda bisa berada pada level ini. Jadi, otak Anda pikiran sadar itu adalah hardware, software-nya adalah emosi subconscious, sedangkan koneksinya adalah pikiran otak sadar. Koneksikan diri Anda dengan Tuhan, sehingga otak dan emosi bisa tersambung dengan dia yang maha tinggi. Ada masternya, ada spiritual gurunya, ada nabinya, ada para pemegang sanat otoritas dari spiritual ini yang bisa mengkoneksikan diri Anda dengan dia yang maha kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.